Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kejahteraan untuk kita semua Salam Rahayu Selamat datang kembali, welcome back Jadi ceritanya, acaranya kita pagi jelang siang hari ini Jelang akhir bulan, di bulan April 2024 Kita pagi-pagi seperti biasanya juga sudah berkegiatan dengan aktivitas Remah-remah dan remeh-remeh, yaitu memberikan pekarangan dan keselian pandang ayam Jadi ceritanya kita kemarin kan barusan menepaskan ayam sejumlah Sebenarnya telurnya 25, tapi yang menepas adalah 24 Dengan indukannya ada 2 Nah cuma karena saya berpikir kemarin itu sebenarnya nggak mau saya pisah Tapi saya mikirnya itu ayam kalau cuma 2 induk dengan segitu banyaknya 2 induk 24 ekor ayam kecil itu kayaknya kewalahan Apalagi sekarang masih musim hujan ya Berbandingan musim semaruh masih cuaca belum menentu Akhirnya saya memutuskan untuk pagi hari ini Untuk memisahkan ayam sejumlah 20 Terus yang keempat itu kita ikutkan di satu induk Itu yang keempat kita ikutkan di satu induk Nah oke Sementara yang 20 sisanya itu masih Masih apa Tidak kita pisah Dan satu lagi untuk satu induknya Itu karena dia induknya masih induk baru ya Baru bertelur sekali dan baru mengerami sekali Artinya juga baru proses penentasannya Sebaru sekali artinya dia pengelehan Baru bahasa jawanya itu masih dalam masa pembelajaran Untuk proses peneraman dan nanti perawatan anak Cuman itu sebenarnya sehari atau sore hari Kita sudah coba, saya sudah coba untuk saya turunkan Dan saya apa Saya sertakan anaknya sejumlah 5 anak Tapi saya lihat, saya amati Ternyata dia belum bisa ngasuh Belum bisa ngomong anak Nah itu kan Nah itu pedagakan pengamatan yang saya lakukan Maka kemudian saya menutupkan untuk Sudah lah ini karena Kalau orang jawab bilang itu Kalau peneraman itu mendingan dibajar Oke gitu kan Dibajar itu apa ya Digasalkan Nah mendingan digasalkan Karena Besar kemungkinan Nah dia nanti Kalaupun ada yang hidup Tidak cuma sedikit gitu kan Misalnya dari 10 ya Cuma 22 yang sampai Gede kayak gitu kan Nah itu kan hitungannya Rukis di waktu Dan nantinya juga Rukis di perawatan Termasuk pakan juga Nah itu makanya Mendingan saya bintas Saya Berencana untuk saya Bokter sendiri Kayak gitu Nah gitu Sementara yang Indosatunya kan Sudah Tiga kali Kalau tidak salah Bisa atau empat kali Nah dia artinya Bisa bisa mengatur Bisa terbiasa Nah makanya Saya sertakan Tapi cuma empat Karena apa Ya biar Biar yang saya block Benap 20 Karena penekasannya kan Dari 25 13 dan 12 Itu yang menekas Yang berhasil menekas Cuma Cuma ada 24 12 dan 12 Kayak gitu Oke Tanpa Bersiap panjang lebar Mari kita proses Lakukan untuk Pemisahan Ya kemudian kita Nanti masukkan Ke jalan Kuk Terpisah Untuk kita Rawat sendiri 12 20 ekor Anak ayam Ya Itu Masih nasuh kan Yang saya jatah Induk yang Tua Saya jatah Empat ekor Nah itu Dia sudah bisa Inilah Mengasuh Anak Oke Sorry Sementara ada yang Di ujung Itu juga beda Induk lagi ya Itu proses Pengeraman yang lain lagi Sementara yang Pengeraman yang berhasil Yang 12 juga Ini adalah Di dalam Ada di dalam Kandang Ini Nah ini Sudah saya pisah Sehari yang lalu Karena proses Pengeramannya bareng Saya pisah sehari yang lalu Dan kemudian Saya mandikan Saya mandikan Sehari Dua Atau Sina kali Yaitu Kenapa Biar dia Bacanya Ceter Dari proses Panas Pengeraman Setaligus Biar dia Dipres Terus Terus Terlupa Terhadap Anaknya Dan akhirnya Nanti Bisa cepat Berproses Lagi Untuk Kawin Bertelur Dan Kemudian Mengetas Ini Memang Sengaja Karena Saya bilang Ini Tembehan Untuk Pertama Kali Tembe Tembe Itu Baru Baru Jadi Baru 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 Proses Pengeraman Telur Baru Baru Sekali Ini Makanya Saya Tak Bisa Kalau Ini Kalau Ini Sudah Pinter Karena Tidak Langsung Diajak Jalan Jalan Begitu Baru Sanya Turun Tapi Di Bawah Kita Masih Jalan 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 Sikit Terus Cekar Cekar Tanah Tadi Yang Pertama Kalau Teman Taman Taman Lihat Nah Itu Terus Dia Mengajari Anak Cekar Tanah Ket Tanah Memisahkan Ayam Tidak 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 20 ayam kita siap 1,2,6,4,5,6,7,8,8,9 20 ayam oke langsung menuju kandang saja oke kandang kita sudah kasih makan beras di dalam kamar kandangnya ini sebenarnya sisa-sisa yang biar makan juga tadi waktu bersama indonya oke bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim lancar-lancar sukses-sukses di dalam rezeki 1,2,3,4,5 ini kalau dalam rezeki kalau jawa namanya ini tetap sipi tapi bukan ke tanah tapi tetap anda sipi itu kan tanah kalau ini tetap Anda saja besar-besar 5,6,7,8,9,10 oke begitu teman-teman semuanya ini kandang kandang ayam ini kandang puting aslinya ini kan kandang lipat gitu loh kandang yang lipat yang kita beli ya itu kalau nggak salah dulu sekitar 250-300-500 lah itu terkantung sisi kandangnya ya harganya segitu maksud saya tapi udah lupa karena belinya sudah setahun yang lalu atau empat tahun yang lalu saya lupa kayak gitu terus bersangatan saya kasih karsus pinggirnya tapi jangan puluh karena biar dia juga punya ruang pandang kayak gitu dibawahnya sebenarnya kan kalau kandang puting kan dibawahnya juga alasnya ya alasnya ke sini tapi ini belum tentara belum dipakai dulu karena apa ini kan masih makan masih maruh-maruh apa nyucuk-nyucuk makanan di bawah mematuk makanan itu di bawah artinya yawes makanan ditaruh di bawah belum ditaruh di wajahnya kayak gitu nah akhirnya kita alasi tarung nah makanya nanti dalam beberapa hari mungkin prosesnya seperti itu ya antara kotoran biasa makanan hampir bercampur kayak gitu tapi setelah sekian hari saya lupa nanti ini sehingga prosesnya itu ini tarung kita ambil langsung atkotorannya akhirnya ke bawah ini kalau kalau tarung kita ambil kan ini kayak gini langsung kotoran oke 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 temen-temen sementara itu itu apalagi sudah sih sementara itu nah ini proses pemisahan ayam ini kalau pagi lebih bagus kita jemur ya enggak lama-lama paling setengah jam sampai satu jam baik itu jangan lama-lama terus habis itu ya kita sediain air minum itu buat kesehatan dia sehangatan tubuh dia karena dia sudah nggak dikasih keangatan badan oleh induknya kan nggak butuh sehangatan tersendiri kalau bisa biasanya dikasih lampu ya kalau boleh dikasih lampu tapi kalau misalnya pagi siang kan pagi Tuhan bagusnya maka dengan senang matahari kan kehangatan baik itu kita misi kalau manusia aja di sini kayak gitu oke begitu teman-teman semuanya soal-teman semuanya semeton saudara sedulur terima kasih atas perhatiannya dan atas kunjungannya proses pemisahan anak ayam yang baru menepas tiga hari empat hari lima hari ya seperti itulah ada yang tiga hari yang lalu ada yang empat hari yang lalu ada yang lima hari yang lalu kita pisahkan dari induknya karena sudah bisa mandiri bisa memasuk makanan sendiri langsung kita bisa ada yang sehat karena ada yang lima hari tapi ada juga yang masih agak lemas karena baru lebih seharinya itu semoga kayak gitu oke kawan-kawan semuanya sampai bertemu di video kami selanjutnya tetap di vlog channel Sikrimis ini channel-channel remah-remah keseharian kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you and bye-bye bye